Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Bunda Siska hari ini saya mau berbagai resep masak sayur sawi putih tumis dengan daging ayam ya teman-teman ini saya masak bagian bahannya yuk kita langsung saja ke bahan dan tutorialnya saya sudah siapkan sayur sawi putih yang sudah saya cuci bersih seperti ini saya cuma masak satu bonggol ya teman-teman dan sebelumnya saya seperti biasa saya rendam dengan air garam sekitar 20 menit 2 batang daun bawang saya potong memanjang seperti ini dan 3 siung bawang putih nah ini daging bahan ayamnya sudah saya buang kulitnya dan lemaknya ya teman-teman soalnya majikan saya tidak mau kulitnya kemudian saya iris seperti ini atau iris sesuai selera kalian saja kemudian saya mau marinasi daging ayam ini saya taruh sedikit garam sedikit lada bubuk atau secukupnya saja ya teman-teman ini sudah mau habis ladanya minyak wijen supaya harum dan kaldu bubuk atau kaifen kemudian saya aduk sampai merata dan bumbunya itu semua tercampur kemudian saya diamkan sekitar 20 menit supaya bumbunya itu benar-benar meresap ya teman-teman lalu saya sisihkan kemudian saya mau menyiapkan bumbu sausnya ini bumbunya cuma 2 saja saus tiram secukupnya lalu kecap asin secukupnya saja ya teman-teman kemudian saya aduk merata lalu sisihkan nah seperti ini kemudian siapkan air untuk merebus sayur sawi putihnya ya teman-teman kalau kalian tidak mau sayurnya direbus gak apa-apa tapi majekanku ini sukanya yang agak lembek kalau masak sayur sawi putih kemudian saya angkat setelah itu saya tiriskan di wadah lain seperti ini panaskan minyak buat menumis bawang putih ini bawangnya dikeplek saja ya teman-teman ditumis sampai bawangnya itu berbau harum kemudian masukkan daging ayamnya yang sudah saya marinasi tadi kalau dagingnya sudah masuk ini apinya dibesarin ya teman-teman kemudian saya aduk merata supaya matangnya itu merata ya teman-teman pokoknya pesan dari benda siska kalau masak daging itu selalu pakai api besar ya teman-teman supaya nanti dagingnya itu empuk dan enak pokoknya saya tumis sampai matang kemudian sayurnya dimasukkan ya teman-teman nah ini sayurnya sudah saya tiriskan tadi kemudian saya aduk masak ini selalu simple ya teman-teman kemudian saya masukkan bumbu saus saya aduk lagi sampai merata nah sekarang sudah benar-benar merata kemudian saya mau taruh chili oil ya teman-teman atau ini minyak cabai ya teman-teman ini yang botolan itu ini kaki saya suka banget saya taruh 1,5 sendok teh soalnya ini sushi saya sukanya makan itu agak ada yang pedas-pedas gitu ya teman-teman kemudian terakhir saya masukkan daun bawang tadi simpel banget kan teman-teman caranya silahkan dicoba ya semoga menanti yang majikan kalian suka nah ini sekarang saya mau taruh di piring siap dihidangkan terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat dan kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa subscribe ya dan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Buda Siska terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye